Kalau ini, ini Sonic Exeter Sonic Exeter itu biasanya bekerja untuk menambah frekuensi yang sudah ada Bapak sudah nge-set paling enak nih, ini paling enak Bisa dua kali lebih enak pake ini Jadi radio itu bisa beda dulu Contoh, ini ada drive, drive itu untuk busnya Turnnya, kita coba pelatikan dulu Ini volume mix Turn setengah-tengah dulu Dan ini, tampaknya triple Contoh ini, ini suara Kita main kan? Ini belum pelat-pelatan karena masih di-pelat Sekarang saya gedein ya Beda banget kan? Ini buat middle Tuh, lebih kasar middle-nya Tidak ganti Ini volume bapak? Tidak ganti Ini, nah pasnya omer Tidak ganti 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 begini nih ini pas jadi kita juga gak mau berlebihan ini kalau ini 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 Lebih halus lagi dari yang tadi ya diangkat semua frekuensi yang kita butuhkan Ya ada masalah itu bisa digabung, tinggal paralel aja Biasanya gini, kadang-kadang orang kan kalau pengen mendengar suara perbedaan itu ditutup dulu Ya tutupnya sampe adem gitu Nanti ada perbedaan banget Baru dari sini kelihatan Oh udah enak ya Pak ya? Udah enak nih Beda kan? Jadi gak enak kan? Tentang lah, ditutup dulu kubingnya Diam dulu, 2 detik, 3 detik Hei, gimana? Ajib, mantap Enak nih Betul Mantap lah Hehehe Begitu Ya begitu review kita dari Bandringer Exeter dan Kompresor ya